Hai wei, aku Kila Sia Otang, selamat datang kembali di Youtube channel Hufu dimana kita bisa masak dengan bansa derhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak sekali Hari ini seperti yang bisa kalian lihat, aku mau nge-share resep kue kering yang super duper gampang kali dan ini enak, pol! Kalian harus cobain karena ini bahan-bahannya juga gampang kali dicari Tapi seperti biasanya, jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tau channel ini Oke, kita langsung aja ke bahan-bahannya Ini adalah 4 bahan yang super gampang kalian cari dimana-mana Yang pertama itu kita siapkan margarin, kemudian kita persiapkan tepung maizena Kemudian ini ada SKM Kemudian disini kita persiapkan wafer keju Kalian juga boleh ganti varian rasanya dengan coklat ataupun vanili atau apapun yang kalian mau Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya Sekarang langsung kita tuangkan aja tepungnya Lalu kita langsung masukkan margarin Kemudian kita akan campurkan semua bahannya menggunakan tangan aja Karena super simpel kali buatnya Nggak perlu pakai alat apapun Kita pakai tangan aja untuk mencampur-campurkan semua bahannya ini Dan tenang aja kue keringnya ini anti gagal Sekarang untuk langkah selanjutnya Kita langsung campurkan yang terakhir bahannya adalah SKM Kita campurkan SKM-nya Tinggalkan sedikit SKM-nya ya Untuk nanti sebagai olesan di adonan kuenya Kemudian semua bahannya bakalan kita campur pakai tangan seperti ini Kita campur sampai nanti semua bahannya ini jadi adonan yang bisa dibentuk Oh ya weh, kalau misalnya kalian mau tambahkan gula halus ke dalam adonannya ini juga boleh Supaya untuk menambahkan rasa manis Kalau misalnya kalian suka yang manis-manis Tapi menurutku ini juga udah cukup enak kok Manis dari SKM dan juga gurih dari waffle kejunya Ini bener-bener serasi sekali Nah setelah adonannya seperti ini Udah menyatu semua dan bisa dibentuk Sekarang kita ke tahap selanjutnya Kita persiapkan plastik seperti ini Supaya nanti adonannya bisa kita ratakan dengan gampang dan nggak lengket di mana-mana Nah seperti ini kita ambil adonannya sedikit Lalu kita bakalan ratakan menggunakan rolling pin seperti ini Kita ratakan sampai setipis yang kita bisa aja Tapi kira-kira jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal Nah kemudian sekarang wafernya mau kita masukkan ke dalam adonan seperti ini Kita akan gulung wafernya di dalam adonannya Sampai semua bener-bener terbalur dengan adonan kuenya Setelah kita gulung, kita rapikan, kita tekan-tekan Supaya adonan kuenya ini menempel ke dalam wafernya Dan kita rapikan, jadinya bakalan seperti ini hasilnya Rapi dan cantik kan Sekarang aku bakalan lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kemudian disini kita persiapkan loyang yang udah diolesin dengan margarin Ini supaya nanti kue keringnya itu waktu di baking gak lengket ke dalam loyangnya Nah setelah udah semua kue keringnya ini dibentuk Jadinya seperti ini Sekarang kita mau pangkang di dalam oven Ovennya sebelumnya udah kita panaskan terlebih dahulu Dan kita akan tanggang untuk pertama kalinya selama 5 menit di suhu 150 derajat Dan setelah 5 menit kita bakalan oleskan SKM yang tadi kita sisahkan Kita oles seperti ini Supaya nanti kue keringnya bener-bener cantik hasilnya Nah kemudian kita akan oven lagi selama 10 menit sampai kue keringnya bener-bener matang Dan masih di suhu yang sama Jadi nanti totalnya itu ada 15 menit kita manggang kue keringnya Nah setelah udah 10 menit kita panggang Ini dia hasilnya Ini bener-bener super harum sekali Ini harum susunya kemana-mana Super manis sekali harumnya Ini masih harumnya loh belum rasanya Sekarang aku mau coba dulu Kalian bisa lihat ini super cantik sekali kue keringnya Woffernya juga kelihatan bener-bener cantik Dilapisi dengan adonan kue keringnya Sekarang aku mau coba ya Ini bener-bener kue kering yang super duper rapuh sekali Rasanya bener-bener gurih dan manis Kalian harus coba Segampang itu kan buat kue kering Kalian harus buat wajib coba ini di rumah Karena seenak itu dan segampang itu buatnya Oke Kalau misalnya kalian udah buat Jangan lupa tekan aku di instagram Dan jangan lupa juga untuk like komen dan subscribe Dan jangan lupa untuk share Supaya makin banyak lagi orang yang tau channel ini Oke deh see you di video-video selanjutnya Bye-bye